Halo semuanya, kita berjumpa lagi nih di episode kedua bakat, bahas advokat. Kenalin, gue Rama, host untuk podcast hari ini. Dan gue nggak sendirian nih, gue ditemani temen gue, Bang Fardan. Halo Bang Fardan. Halo, nama gue Fardan, gue yang bakal menerama dan teman-teman pada podcast kali ini. Nah, di episode satu ini, kemarin kan kita udah bahas konsep mengenai multibar dan juga single bar. Dan juga kelebihan dan kekurangannya di Indonesia. Nah, di episode hari ini kita akan menelusuri juga gimana sih bentuk organisasi advokat di luar negeri. Apakah sama dengan Indonesia atau ada bentuk lainnya nih? Untuk itu, teman-teman gue udah ngundang narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang Anggara. Bagi salah satu dari anggota organisasi advokat KAI dan juga Bang Nadia dari organisasi advokat Peradi. Halo Bang Anggara dan Bang Nadia, apa kabarnya? Halo, halo, baik, baik, Alhamdulillah. Halo, baik. Halo, iya makasih ya Bang Arga, Bang Nadia udah hadir nih. Makasih Bang, Mbak. Ya, mungkin kita langsung aja masuk ke materinya. Boleh nggak, Mbak Nadia jelasin nih, gimana sih sistem organisasi advokat itu di negara-negara di luar sana, Mbak? Apakah sama dengan Indonesia? Mungkin boleh, tolong di jelaskan, Mbak. Oke, mayoritas sebenarnya negara-negara di dunia ini tuh mengandung sistem organisasi. Organisasi itu single bar, baik negara-negara city law atau negara-negara common law. Nah, negara yang memiliki sistem yang sama ke Indonesia, city law, misalnya Belanda dan Jepang, juga menggunakan sistem single bar. Menarik nih, tadi Mbak sempat mention tentang Belanda. Nah, aku pengen cari tahu lebih dalam lagi nih mengenai Belanda. Mengingat kita kan sama-sama civil law dan juga hukum kita nggak jauh-jauh beda dari Belanda. Mungkin boleh dijelasin lebih detail, Mbak, terkait Belanda? Oke, boleh. Jadi, karena Belanda ini mengandung single bar, dia ini punya satu wadah namanya Negara Seordefine Advocate yang dibuat berdasarkan ICON Advocate yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1952. Nah, aku nyebut ini NOVA, biar lebih mudah aja nyebutnya. Nah, organisasi NOVA ini tuh merupakan organisasi independen yang dia tuh nggak dapat dana dari pemerintah dalam melaksanakan kegiatan organisasinya. Dan setiap advokat yang ada di Belanda itu wajib untuk terdaftar di NOVA. Dan sebagai organisasi utama advokat di Belanda, dia ini melaksanakan, mengelenggarakan pelatihan-pelatihan, dan juga membuat petipa aturan profesi hukum untuk advokat yang ada di Belanda. Oke, mungkin selanjutnya, setelah penelitian dari Mbak, mungkin saya juga penasaran, saya pernah dengar juga dengan istilah sistem federasi tidak selalu multibar. Mungkin Mbak tahu dan bisa menjelaskan hal tersebut. Oke, jadi sebenarnya sistem federasi belum tentu multibar itu karena banyak banget ya yang salah kaprah. Oh, kalau misalnya federasi, berarti itu udah pasti multibar. Padahal ada juga negara yang sebenarnya federasi, tapi single bar, misalnya Jepang. Nah, Dewan Pelakiran Rakyat Kita itu ketika dia untuk melakukan sedi banding untuk RU Advokat, tetap salah bahkan mengatakan bahwa Jepang ini merupakan sistemnya itu multibar karena federasi. Padahal dia tetapnya single bar. Oke, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bap, tentang di Jepang itu mungkin mereka dianggap sebagai sistem yang single bar, tapi mereka bukan single bar. Dan Jepang mau memiliki sistem federasi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, boleh. Jadi di Jepang itu, setiap provinsinya itu ada organisasi avokatnya sendiri. Oke, misalnya di Provinsi Yokohama itu ada Takekomo yang sebagai presiden organisasi avokat di sana. Terus juga di Tokyo itu ada tiga organisasi, di Hokkaido ada empat organisasi. Tapi semua avokat yang tergabung di organisasi-organisasi itu tetap wajib untuk tergabung dalam organisasi induk. Namanya itu Japan Federation of Bar Association atau JFBA. Nah, JFBA ini tuh kalau misalnya disebutkan tuh sebagai organisasi induk dari organisasi avokat yang ada di provinsi itu. Nah, dia itu sama di Indonesia itu melantik avokat-avokat yang telah lulus ujian negara. Jadi kalau misalnya di Jepang itu, ujian avokatnya itu bukan oleh organisasi avokat yang diselenggarakan, tapi oleh negara. Kalau di Indonesia itu oleh peradi. Tapi tetap aja pelantikannya oleh si JFBA ini. Oke, mungkin terima kasih untuk penjelasannya. Tapi mungkin saya lebih penasaran lagi, kalau tadi udah ngasih contoh di negara civil law, mungkin di negara common law itu mungkin bisa mbak kasih tahu contohnya negara apa, dan juga bagaimana sistem organisasi avokat di negara tersebut tuh. Nah, pokoknya ada Amerika, itu dia negara common law yang mengatuhi bar. Jadi seluruh negara-negara bagian itu punya otolitas masing-masing untuk menentukan dia itu mau pakai sistem organisasi avokat apa. Misalnya kayak California, dia itu simple bar. Nah, tapi Amerika juga punya organisasi nasional namanya ABA atau American Bar Association, dia itu organisasi sukarela, yang keanggotanya unik, beda sama kayak Jepang dan juga Belanda. Dia itu anggotanya bukan cuma avokat, tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa hukum dari Amerika. Dia juga merupakan organisasi ini, itu tuh ngebuat kurikulum sekolah hukum di Amerika, ngebuat model Code of Professional Responsibility, yang udah diadopsi oleh 49 negara kebagian, kecuali California. Terus juga ABA ini tuh dibentuk pada awalnya oleh avokat-avokat dari negara bagian tersebut, dan nggak terbatas dari jurisdiksi. Tapi tetap pada intinya, dia itu avokat-avokat negara bagian bewajib untuk terbastasi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak. Mungkin bisa dilanjut ke Rama lagi. Oh iya, boleh, makasih. Boleh, makasih, Bang Fadan. Ya, jadi menarik ya Mbak Nadia ya, jadi beda negara, beda bentuk gitu. Kayak di Jepang ada federasi single bar, dan juga di Amerika itu ada multibar. Nah, kalau aku pengen tahu nih, kalau di Indonesia sendiri itu bentuknya gimana sih? Kan ada yang bilang single bar, ada yang bilang multibar, apalagi itu kemarin kasus Hotman Paris, dia keluar dari Pradi, kan itu semakin menunjukkan bahwa Indonesia adalah multibar. Nah, kalau menurut Bang Arga sendiri nih, bentuk organisasi advokat di Indonesia itu gimana sih, Mbak? Baik, baik. Terima kasih, Raman. Ini pertanyaannya bagus nih ya, yaitu mengenai sistem advokasi sendiri di negara tercinta kita, yaitu negara Indonesia. Nah, kalau misalkan melihat dari sistem advokasi sendiri, itu tuh kita melihat ke undang-undang advokat, yaitu di dalam pasal 28, di mana undang-undang advokat itu menuntut agar pengembangan model organisasi advokat di Indonesia itu bersifat tunggal, atau single bar. Nah, dengan adanya UU ini, maka organisasi advokat terdahulu seperti IKADIN, AAI, IPH, IHAPI, dan lain-lain, yang totalnya itu ada 8 organisasi, menyatu menjadi 1 organisasi, yaitu menjadi organisasi yang kita kenal sekarang, itu sebagai Pradi. Oh, menarik ya Bang. Jadi dulu tuh ada 8 gitu, terus dilebur gitu, jadi 1 organisasi. Benar. Namanya Pradi gitu ya Bang ya. Nah, kalau mengenai KAI sendiri itu Bang, boleh dijelasin nggak sih Bang? Kok bisa ada gitu? Sejarahnya gimana sih? Nah, ini menarik nih. KAI itu sendiri sebenarnya timbul, dikarenakan banyak sekali advokat-advokat yang memiliki pendapat berbeda, perselisihan-perselisihan, dan ketidakpuasan antara pengelola organisasi advokat Pradi itu sendiri. Nah, karena tadi itu, karena perbedaan-perbedaan, serta perselisihan antara anggota, maka ada nih beberapa anggota yang memutuskan, ah, gue keluar aja lah buat organisasi baru, namanya itu KAI ini, atau Kongres Advokasi Indonesia tersebut. Oh, gitu ya Bang ya. Kalau terjadi pemisahan, itu Bang, itu nanti berpotensi menimbulkan kebingungan hukum nggak sih Bang, diantara undang-undang advokat nih? Kan nuntutnya Indonesia single bar, tapi para advokatnya itu pengennya itu multi bar gitu Bang? Nah, iya. Waktu itu juga sempat ada kasus kan, ini kan jadi ke dualisme ya, dualisme sistem organisasi ya. Jadi itu ada suatu saat di mana pengadilan tinggi itu nggak mau nih, enggan buat nyumpahin advokat dari KAI, yang menyebabkan ribuan calon advokat baru tertahan menunggu sumpah sebelum bisa menjabat sebagai advokat. Nah, karena hal tersebut, akhirnya MK ini bertindak dong, ngeluarin keputusan MK nomor 101 tahun 2009 dan putusan MK nomor 112 tahun 2012, di mana MK itu mengarahkan agar pelaksanaan pasal 4 ayat 1 uu advokat dilakukan secara yang murni, tanpa melihat organisasi di belakang pemohon sumpah. Nah, bersama tadi dari pertanyaan-pertanyaan Bang Rama serta saya yang tadi dijelaskan, itu maka dapat menarik satu-satu jawaban di mana di Indonesia sendiri itu secara tertulis dan diatur dalam undang-undang advokat, Indonesia masih menuntut sistem organisasi single bar. Namun, dengan adanya putusan MK nomor 1 on 1 dan nomor 112 tadi, maka itu tuh membuka jalan bagi sistem multibar dalam kelompok advokasi di Indonesia. Sama tadi menanyakan tentang Fatman Paris ya, yang kondisi dari pribadi, ya, penampak saya sih mengenai hal itu, sebenarnya itu juga hak bagi beliau untuk memilih ya, dan toh apabila beliau keluar dari Pradi juga masih memiliki hal tersegiri. Selama beliau masih mempunyai visi untuk menegakkan hukum di Indonesia, maka saya juga tidak terlalu memberatkan keputusan beliau mengenai keluarnya beliau dari Pradi itu. Wah, menarik, 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 menarik. Betul banget rameh. Iya, Bang. Pardon, jadi sebenarnya juga masih bingung gitu ya, Bang. Oke, mungkin kalau aku tarik kesimpulan gitu ya, secara garis besar, di luar negeri itu juga beda-beda ya. Misalkan di Jepang, tadi federasi single bar, dan itu disalah artikan oleh DPR kita, kok bisa gitu. Dan kemudian di Amerika Serikat, yang menganut multibar gitu ya, Bang Fardan ya. Oke, kemudian juga mungkin bisa diambil kesimpulannya, di Indonesia tersendiri secara formil, di dalam uat vokat tersendiri itu, menuntut untuk menggunakan sistem single bar. Tapi dalam praktiknya, advokat-advokat di negara kita ini menuntut sistem organisasi advokat yang bersifatnya itu multibar. dapat lihat dari tadi terciptanya atau adanya eksistensi dari organisasi KAI sebagai penanding dari perani itu sendiri. Dan mungkin dari kesamaan dari antara kedua organisasi tersebut, adalah kedua organisasi tersebut memiliki hak untuk melantik calon-calon advokat. Mungkin seperti itu, persamaan dari kesamaan. Iya, betul banget Bang Fardan. Oke, jadi mungkin itu aja sih yang bisa kita sampaikan di podcast hari ini. teman-teman, Bang Arga dan Mbak Nadia terima kasih banyak udah meluangkan waktu ini. Iya, terima kasih Bang Arga. Sama-sama, ringgir. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Bang Fardan juga, makasih ya Bang ya udah nemuin aku ya Bang. Yaudah, sama-sama. Oke, teman-teman juga terima kasih udah menyaksikan sampai habis. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. See you next time on Bakat. Bahas advokat. Bye-bye teman-teman.